Intro Saudara-saudari yang terkasih Sungguh suatu saat yang berbahagia pada tahun ini Kami keluarga Seminarium Internum Atau Novisiat, kalau dalam kongregasi Seminarium Internum Merayakan Pesta Perak 25 tahun Peristiwa dimulainya Seminarium Internum pada tahun 1993 Menjadi langkah awal bagi kongregasi kami Untuk mengadakan sendiri Seminarium Internum Yang sebelumnya kami bergabung dengan provinsi-provinsi di Asia Pasifik di Filipina Pada tahun 1993, suatu keputusan dari provinsi yang sungguh-sungguh penting Penting karena kami ingin mengkontekskan kondisi masyarakat Indonesia Dengan pembinaan untuk calon imam Sehingga kami pun bisa lebih mengerti apa yang menjadi Harapan, menjadi penderitaan Bagi umat di Indonesia Oleh karena itu pada hari ini kami berbahagia Setelah 25 tahun kami lewati Untuk membina, mendampingi para calon imam Brother, brother yang mengalami pembinaan di tempat ini Tentu tidak semua yang masuk menjadi imam, brother Ada yang mengundurkan diri, memilih jalan lain, hidup berkeluarga misalnya Namun kami bersyukur karena Seminarium Internum ini Boleh untuk menjadi semacam tempat untuk menempa hidup rohani Hidup komunitas, kematangan manusiawi Yang lebih mendalam, lebih Tentunya lebih semakin mencintai iman dan mencintai gereja Seminarium Internum atau Novisiat Merupakan tahap awal dalam pembinaan imam dan brother Di berbagai provinsi Biasanya Seminarium Internum dilakukan ada yang setelah filsafat Tetapi kami menempatkan pada awal pembinaan Pembinaan sebelum menjalani pembinaan pendidikan filsafat dan teologi Kami membekali dengan hidup rohani Hidup studi Hidup komunitas Salah satu pembinaan penekanannya sebenarnya adalah Semakin mencintai Kristus dalam relasi secara lebih intim dalam doa Dan yang kedua penekanannya adalah Mengenal diri, kematangan manusiawi Dan yang ketiga adalah hidup komunitas Para frater, brother disiapkan untuk siap menghadapi tantangan ke depan Maka harus dibekali hidup rohani, hidup komunitas, juga kematangan manusiawi Untuk segi pembinaan yang lain, hidup intelektual juga menjadi hal yang penting Tetapi tidak menjadi penekanan kami Kami memberikan, misalnya juga mengajak para frater untuk mengertahui situasi sekitar Berpikir kritis Tetapi yang lebih penting adalah tiga hal tadi Hidup rohani Kematangan manusiawi Dan juga hidup komunitas Karena bagi CM, hidup komunitas adalah untuk misi Hidup komunitas menjadi wadah semangat Untuk semakin setia, semakin kreatif dalam melayani orang miskin Setelah di novisiat ini atau di seminarium internum ini Mereka, untuk para calon imam Akan melanjutkan studi filsafat teologi di STFT Widya Sasana Malang Dan untuk calon bruder, beberapa tahun mengenyam pendidikan juga filsafat teologi Namun tidak secara penuh seperti para calon imam Tetapi akan diarahkan apa yang menjadi minat dan kebutuhan dari kongregasi Misalnya bisa belajar mengenai administrasi, pertanian, atau teknik Karena kongregasi kami masih membutuhkan tenaga-tenaga pelayanan dari para bruder Untuk bekerja di beberapa sekolah yang dipercayakan kepada kami Kemudian juga rumah retret sebagai pusat spiritualitas bagi kaum awam, biarawan, dan biarawati Dan juga bekerja untuk yayasan kasih bangsa misalnya Yang bergerak di bidang sosial Dan juga lagi beberapa karya yang membutuhkan Bukan hanya membutuhkan ya sekali lagi kehadiran imam Tapi kehadiran bruder juga sangat dibutuhkan Tentu untuk para imam kami juga membutuhkan karya pelayanan di berbagai bidang dan berbagai daerah Misalnya di tanah misi kami sangat membutuhkan Gereja membutuhkan banyak kehadiran para imam untuk pelayanan sakramen Untuk memberikan pelayanan rohani kepada umat Salah satu kebahagiaan bagi kami para formator seminari tinggi CM Terutama juga seminarium internum ini Karena para lulusannya sudah bekerja di beberapa negara Dan juga beberapa karya Salah satunya ada yang bekerja di Papua New Guinea Ada yang bekerja di Tanah Misi Bolivia Ada yang di Suriname Ada di Solomon Island Dan juga beberapa yang masih diutus untuk tugas belajar di Jerman Kemudian di Itali, Roma Dan juga kehadiran para imam di Philadelphia Juga beberapa imam memilih untuk bergabung dengan provinsi Cina Yang sekarang ada di, aktual ada di Taiwan Dan juga ada beberapa konfrater yang memang diutus di daerah misi Yang misi dalam negeri Yang juga tidak kalah sulitnya dan Sangat dibutuhkan kehadirannya seperti di Papua Di juga di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Banyak umat masih mengharapkan kehadiran para imam untuk membantu gereja Jadi kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan kerajaan Allah Dengan pelayanan kepada orang miskin Para saudara sekalian Kami mengucapkan puji dan syukur itu pada Tuhan Dan kami mempunyai harapan untuk ke depannya Semoga semakin banyak pula pemuda-pemuda terbaik Yang diberikan Tuhan kepada kami untuk didampingi, dibina Kemudian juga disuburkan panggilannya Untuk berdiscermen bersama Melaksanakan kehendak Tuhan Menjadi pewarta kabar gembira kepada orang miskin Yang nantinya para frater, bruder juga mampu mewartakan kabar gembira kepada orang miskin Di seluruh dunia Bukan hanya untuk gereja lokal Bukan hanya untuk gereja Indonesia Tetapi dunia Dimanapun kami diutus, kami pun siap Untuk pergi mewartakan kabar gembira kepada orang miskin Selamat menikmati